Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan emiten PT Impact Pratama Industri TBK atau IMPC yang akan diwakilkan oleh Bapak Haryanto Cipto di Harjo, Direktur Utama di sini dan Pak Philip Cipto, Director of Strategic Business and Technology, Pak Nixon Randy Wisata, Corporate Finance Manager dan hari ini saya juga akan didampingin sebagai moderator oleh Pak Ignatius Adrianus Bias Prasuryo, Head of Research dari PT Sukor Sekuritas. Sebelumnya disclaimer dulu bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual karena setiap keuntungan atau pergian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Sejak perusahaan berdiri di tahun 1981 PT Impact Pratama Industri TBK atau IMPC sebagai perusahaan bahan bangunan plastik terkemuka di kawasan Asia Pasifik menciptakan dan meluncurkan rangkaian produk baru yang menginspirasi, relevan dengan kebutuhan konsumen dan meningkatkan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Bapak Haryanto Cipto di Harjo, lulusan University of Southern California, Amerika Serikat, Bachelor of Science, Industrial and System Engineering dan saat ini menjabat di PT IMPC Pratama Industri TBK sebagai Direktur Utama. Bapak Philip Cipto lulusan Imperial College Business School London UK, Master of Strategic dan menjabat sebagai Direktur of Strategic Business and Technology di PT IMPC Pratama Industri TBK. Nixon Randy Wisata merupakan lulusan Universitas Taraman Negara Sajana Ekonomi dan pernah menjabat sebagai GM Finance dan Accounting di tahun 2001 hingga 2022 di PT IMPC Pratama Industri dan saat ini menjabat sebagai Corporate Finance Manager di perusahaan tersebut. Baiklah tanpa berlama-lama lagi mungkin kita bisa mulai presentasi dan webinar hari ini. Pak Bias bisa di take over sesi ini dan tinggal sesi Q&A ya. Nanti baru teknikular sesi baru akan kembali ke saya. Silahkan Pak Bias, Philip dan rekan-rekan dari IMPC. Thank you. Oke, baik-baik. Oke, silahkan. Oke. Mungkin kita mulai EJ ya. Selamat siang Pak Har. Apa kabar Pak? Semoga sehat-sehat. Selamat siang Pak Nixon juga. Dan selamat siang Bro Philip. Semoga kita semua sehat. Dan kita semua sehat. Thank you so much for the time. untuk bisa discuss dengan kita semua komunitas di sini untuk kita bisa tahu lebih dekat dan lebih dalam tentang IMPC Pratama nih. Kebetulan share price-nya provoking very well here to date. Jadi kita pengen tahu sebenarnya how is the fundamentals and the company story. I think mungkin kita bisa mulai dengan corporate presentations. Nanti by the end of the session, setelah corporate presentations, kita akan mulai discussion-nya. We are inviting, kita juga mengundang teman-teman participant semua. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan drop pertanyaannya di chatroom atau mungkin bisa raise hand. Saya pikir itu dari saya, waktu dan tempat mungkin saya persilahkan, Bro Philip atau Pak Nixon. Ya, thank you Pak Bias. Kebetulan Pak Har sudah masuk ya sekarang ya? Udah? Udah jadi co-host kan ya? Soalnya ada dua Pak Haryanto, jadi aku ambil yang Pak Haryanto aja tanpa last name. Saya nggak? Kedengeran suara saya? Oh, kedengeran. Aduh, mantep Pak. Keren nih. Background-nya juga, Pak. Biasanya di kantor diurusin, sekarang di rumah ngurusin diri, ini bingung. Apa-apa, yang penting hadir, Pak. Iya. Baik, mungkin saya mulai sebentar. Pertama-pertama, selamat siang kepada Ibu Rita dan Pak Bias yang sudah mengatur perwakilan. Waktu untuk di acara Investors Education Forum ini. Dan baiklah, supaya menghemat waktu, saya perkenalkan sedikit mengenai impact peratama. Saya mungkin akan tidak banyak membicarakan soal angka-angkanya, karena sebagai perusahaan TPK, sebetulnya figures-nya semuanya sudah available di mana-mana, termasuk di website kami. Jadi kalau mau dilihat itu, sebetulnya it's readily available. Jadi lebih ke the compelling story and kenapa impact peratama berbeda dengan perusahaan bahan-bangunan yang lain, dan ada cerita bagaimana ke depannya. Saya rasa itu yang mungkin rekan-rekan akan melihat lebih interesting daripada melihatkan angka saja. Tentunya ada beberapa slide-highlight angka yang akan kami sharing juga. Baik, thank you. Mungkin slide-nya bisa dimulai, Bella. Oke, jadi impact peratama ini mungkin kalau di dalam bidang bahan bangunan, seperti tokoh-tokoh bangunan atau distributor, kontraktor, dan lain-lain, mungkin cukup mengenal barang-barang impact ya. Dari solar tough, polikarbonat, tweed light, calderon, alco tough, imprabot, dan lain-lain, ini memang sudah berkecimpung di pasar cukup lama, lebih dari 40 tahun. Sebetulnya 41 tahun tahun ini. Dan di capital market mungkin karena bidangnya berbeda, jadi merek-merek ini mungkin tidak terlalu familiar di rekan-rekan yang ada di capital market, kecuali bagi pengguna. Jadi yang punya rumah yang pernah pakai canopy, atau extension atap, atau barang-barang bangunan kita mungkin baru pernah dengar ya, mungkin sekarang baru ingat-ingat, oh iya saya ternyata pakai ini, pakai itu. Nah itu ternyata produksi di impact. Jadi mostly our product sekarang masih di roofing, dan roofing itu kami ada polikarbonat, ada PVC, ada FRP, dan ada PET. Ada empat bahan baku, tinggal kita memberikan suatu pilihan kepada konsumen mana yang cocok dari segi segmen harga maupun dari kualitas. Baik, yang sebelah kanan kalau dilihat itu ada aluminium composite panel, itu adalah aluminium sandwich yang dipakai di fasad-fasad gedung, seperti contohnya di Pacific Place, itu kalau dilihat ada hotel Ritz-Carlton dan mall itu dibungkus dengan satu metal yang seperti warna champagne bronze, itu adalah produksi dari impact pertama, yang warnanya bisa sebetulnya warna emas atau warna biru atau silver, terserah dari calon pembeli yang mau pasang. Dan dibawahnya adalah pipa dan gutter, utilities, dan kalau bisa move on ke next slide. Kami juga menyajikan barang-barang interior sekarang, yaitu Alvera, lantai LVT, yang cocok digunakan di apartemen, rumah residential maupun komersial ya. Dan juga yang dibawah itu toilet cubicle, kami ada satu akuisisi berapa tahun yang lalu itu, yang memang kami memasang itu di commercial center dan di mall, di airport, dan rest area. Jadi itu sebetulnya adalah partisi WC yang kita biasa pakai-pakai di mall. Selain itu ada beberapa bahan penunjang, seperti silen, plastik board, dan kompaun, sebagai ada material plastik ya. Jadi ini sekilas produk-produk impact, namun sekitar 70% memang masih datangnya dari roofing material. Namun produk yang lain juga sudah meningkat penjualannya. Sekilas mengenai group structure, jadi di sini kepemilikan saham di publik itu sekitar 12 persenan ya, sekitar segitu di pasar, berarti kita punya free float adalah sekitar gitu. Mungkin ada yang bertanya, loh kok cuma sedikit? Jadi biasanya ada beberapa alasan, ya kalau pemiliknya masih suka dan masih sayang, saya rasa mereka lepasnya juga nggak terlalu banyak, karena merasa sangat yakin dengan masa depan di perusahaannya sendiri. Namun terlepas dari itu, kami juga barusan memenuhi kriteria di atas 10% free float, maka Sri Kehati Index ya, adalah ESG Index yang cukup dipakai untuk benchmark sebagai banyak fund di Indonesia, itu memasukkan impact pertama di dua indeks ESG mereka per 1 Juli kemarin. Karena jumlah free float-nya impact sudah di atas 10%. Jadi sambil berjalannya waktu, saya lihat mungkin angka-angka itu akan bertambah, sesuai dengan the growth of the company, dan juga dari market cap-nya, dan liquidity-nya mungkin akan, masa depan akan selalu diperbaiki ya, tapi kita tidak buru-buru, kita hanya memilih investor dan strategic partner yang tepat untuk masa depan impact kerjasamanya. Jadi, oke next. Oke, jadi ini seperti tadi yang kita jelaskan, sebetulnya kalau kita lihat, ada breakdown export, kita juga ada export sekitar 27%, 73% masih dalam domestic market, dan kalau dilihat dari bawah, itu ada divisi-divisinya, yaitu kalau kita bagi main core business-nya adalah roofing, sekitar 74%, dan 77% pada tahun ini, first half, terus ada facade, material, pipa, dan lain-lain. Nah, kalau kita dilihat ini produk impact ini larinya ke mana sih? Penjualannya itu lebih banyak ke retail. Retail itu maksud kita, tokoh-tokoh bangunan ya, yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, mereka adalah menjual satu lembar, lima lembar, sepuluh lembar kepada konsumen rumah-rumah di daerah-daerah tertentu. Nah, proyek yang saya maksudkan itu adalah langsung ke developer, langsung ke owner, langsung ke arsitek, konsultan, maupun ke BUMN, seperti WIKA, dan Waskita, BP, dan lain-lain. Contohnya untuk proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, maupun LRT, yang lagi dibangun di sekitar Jabodetabek, itu juga menggunakan banyak produk impact pertama. Jadi, kita bagi untuk proyek dan retail, kita mempunyai dua tim yang masing-masing fokus, satu fokus ke building up retail business, satu lagi lebih ke proyek. Next. Sekilas, kami di Indonesia memiliki lima pabrik, tiga di Cikarang, satu di Kerawang, dan satu di Surabaya, yang baru kita dirikan tahun lalu. Sambil saya ngomong ini, kami baru membeli satu tanah di Jawa Tengah, daerah Batang, untuk ekspansi kita di Jawa Tengah, dan untuk wilayah Indonesia bagian timur juga. Dan di sini, di Indonesia kami mempunyai 12 cabang sendiri, dimiliki oleh impact pertama, dan kami juga pada saat yang sama, menggunakan sub-distributor, maupun agen-agen, yang tersebut di seluruh Indonesia, dan kami bersama mereka, perkiraan kami sudah menjual ke lebih dari 21 ribu, retailers di seluruh Indonesia, dan ini angkanya berkembang terus. Oke, next. Kalau di regional, kami mempunyai pabrik juga di New Zealand, jadi kami itu bukan hanya local player, tapi sudah merupakan suatu regional player. pabrik kami ada di Hamilton, di dekat Auckland, New Zealand, dan dua ada di Australia, satu di Sydney, satu ada di Perth, itu untuk pabrik fiberglass, dan ada satu di Malaysia, dekatnya Johor Baru, dan ada satu di Vietnam, di wilayah Dongnai, dekat dengan Koji Min City. Nah, kami secara regional global ini, memperkerjakan kurang lebih 2 ribu karyawan, dan angka-angka di sebelah kanan itu, adalah jumlah kita punya cabang sendiri, di masing-masing negara, dan beberapa agen dan retailers yang tercapuk di sana. Di luar ini, yang kita miliki sendiri, kami bekerjasama dengan agen-agen, seperti di Filipin, Thailand, Myanmar, Bangladesh, Qatar, Singapura, dan lain-lain, itu adalah agent kami. Jadi kami menjual ke mereka, mereka yang menjual kembali. Kalau yang ada di gambar ini adalah cabang, dan kepemilikan impact pertama, dan kami jual langsung. Sedikit saya tambahkan, bahwa impact pertama bukan sekedar ada di negara-negara ini, untuk main-main, tapi kami, bila berada di New Zealand, itu untuk bisnis yang kami lakuin, itu mempunyai market share paling tinggi. Di New Zealand itu, kami percaya bahwa sekarang ini, kami menggait sekitar 60-65% market share di New Zealand. Dan di Australia juga, kalau di polikarbonatnya, kami sudah hampir 50-55%. Yang FRP-nya kami baru akuisisi, jadi masih growing, sekarang sekitar maybe 25-30%. Jadi kami mempunyai target jangka panjang itu, selalu menjadi market leader di setiap negara yang kita beroperasi. Jadi kita bukan cuma jagonya di kandang, tapi juga di luar negeri kami mampu bersaing, dan malahan menjadi market leader di sana. Contohnya kita punya brand, Laser Light, di Australia itu is a household name ya. Jadi bila teman-teman yang mungkin sering visit ke Australia, atau PR atau rumah di sana, mungkin kalau lihat canopy yang transparent, merknya itu Laser Light sangat cukup dikenal di sana. Jadi impact pertama itu juga punya operational di beberapa pelosok negara lain. Oke, lanjutkan bela. Nah, mungkin dalam segi angka, saya persilakan sebentar ke ide Pak Philip atau Pak Nixon ya, untuk guide us through sedikit mengenai financial numbers. Silakan, Philip atau Nixon. Boleh Pak, saya wakilin ya Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak Harus sebelumnya. Terkait ini, kita ada menyajikan dengan delivery value to shareholder. Kurang lebih, ini kita menghitung kurang dari 3 tahun belakang ini, dari tahun 2018 ke 2021. Perkiranya pertumbuhan anualnya itu sekitar 16,9 persen. Untuk net revenue sendiri, EBITDA sendiri 25 persen. Untuk net income sendiri, ini 34 persenan. Mungkin kita bisa lanjut lebih dalam lagi ya. Kita ke slide berikutnya, Bella. Oke, untuk financial highlight ini juga kita bisa lihat, tadi juga Pak Harus juga sudah menyampaikan beberapa di depan sebelumnya. Revenue ini juga kita sambut peningkatan ya, peningkatan yang dari, kita dapatkan dari marketing campaign yang sudah kita lakukan di tahun 2021 ini, di mana disambut dengan sangat baik oleh para distributor dan agent-agent yang kita miliki. Maka dari situ, di tahun 2022 ini, kami mengalami peningkatan yang cukup besar, sekitar 28 persen. Baik secara global ya, baik secara ekspor maupun lokal. Tapi lebih mayoriti di lokal. Nah, untuk gross profit ini, kalau jika kita lihat, di Forsoft 2022, mengalami penurunan kurang lebih 3 persenan secara gross profit margin. Hal ini dikarenakan kita juga tahu bahwa adanya kenaikan bahan baku yang berdampak juga kepada manufacturing kita. Akan tetapi, so far untuk hal ini juga kita di, adanya peningkatan pada diversifikasi produk yang kami miliki. Seperti kita, main core kita kan, ada roofing terkait dengan FRP, PC, dan UPVC. Jadi, margin setiap produk itu memiliki beda-beda ya. Dari ada yang 40 sampai dengan 20 persen. Jadi, jelurusnya antara dua itu. Antara dari kenaikan bahan baku juga diversifikasi produk yang kami miliki. Terkait dengan operating profit, ini juga sejalan dengan resiko-resiko yang dihadapi oleh manajemen. Di mana manajemen menghadapi resiko dengan sangat baik. Jadi, untuk operating profit di tahun ini juga meningkat kurang lebih 28 persen. Dibandingkan first half tahun sebelumnya. Untuk net income sendiri, yang dicapai oleh perusahaan saat ini adalah 145 miliar. Ini untuk yang diatribusikan kepada perusahaan.